Oke ya, melanjutkan video saya yang lalu yaitu tentang TV Sharp yang kerusakannya ada di IC MECOM EXD 067 Setelah mencari-cari di marketplace, itu harga IC ini memang cukup lumayan mahal ya Dan saya pernah punya pengalaman membeli IC ini dengan harga yang agak miring, ternyata dipasang tidak berfungsi Dengan kata lain, IC tersebut mungkin palsu ya Kemudian setelah membeli yang lebih mahal lagi, barulah berhasil TV normal lagi Oke, dari situ saya jadi berpikir untuk membeli IC ini ya Jadi saya cari solusi-solusi yang lebih murah dan ternyata di marketplace itu ada yang menjual mesinnya sekalian Bukan IC-nya ya Jadi mesin untuk TV Sharp Slim Ini ternyata ada yang jual walaupun second ya Tapi melihat dari harganya jauh sekali dibandingkan kita membeli IC MECOM ini terpisah dan baru ya Jadi saya putuskan untuk membeli mesinnya ini saja, mesin second Ini barangnya sudah datang, kita lihat seperti apa wujudnya, apakah masih lengkap dan menurut keterangan itu masih normal sih Ya, saya langsung membeli dua ya Yang satu ini mesin Sharp Slim dan yang satunya mesin Sharp Biasa ya Bukan slim, tapi dengan IC MECOM ini mungkin sama ya Kita lihat yang ini secukup dulu Terlihat mirip ya Terlihat masih lengkap, playback masih ada, kemudian ini IC MECOM Dan terlihat STR ini bekas disolder ya Tapi nampaknya masih asli, mungkin hanya solderan ulang saja Oke, masih utuh Kita lihat mesin yang satunya Ya, nampaknya ini mesin Sharp untuk yang tabung biasa ya, bukan yang slim Dan terlihat masih utuh juga ini mesin Dengan IC MECOM EXD 062 Oke, kita akan coba tes mesin yang slim ini ya Apakah masih layak pakai Sebaiknya kita singkirkan dulu Jadi mesin aslinya Aslinya Oke, untuk tesnya langsung kita pasang modul RGB-nya Kemudian Kemudian Ini ya Kita pasang kabel ground Dan Jangan lupa Ini kabel Untuk Kumparan defleksi Atau yok Kita harus pasang Oke Dan ini Dan ini Langsung kita pasang saja ya Sekalian Oke, waktunya pengetesan Sambil Sambil kita ukur tegangan B plus 125-nya Kita colok ya Kita colok ya Nampaknya Normal ya Ada gambar Atau Warna biru Bebek Urn Tidak 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 Tek Book Pai Agape Tidak ternyata mesinnya masih sangat normal ya bisa dikatakan masih sangat normal dan ini malah dari tabung CRT nya ini yang sudah kurang cerah ya ya jadi inilah alternatif ya yang paling masuk akal juga mengalami tv-shop seperti ini yang IC MECOM nya sudah rusak ya daripada kita beli IC MECOM nya terpisah dan baru itu beresiko juga karena saya sendiri pernah mengalami ya ternyata isinya tidak bisa dipasang atau tidak berfungsi ya jadi dengan kita membeli mesin langsung seperti ini walaupun second ini sudah jelas ori ya dan harganya sangat jauh sekali harga mesin ini dibanding dengan harga IC utuh yang baru itu sangat jauh sekali lebih murah yang jelas oke mudah-mudahan ini menjadi referensi untuk teman-teman service ya terima kasih